Oh, asik banget. Oh, perutku. Aku lapar. Oh, suara apa itu? Kit menangis? Tunggu sebentar, aku sedang dalam perjalanan. Sepertinya seseorang lapar. Waktuku telah tiba. Kali ini aku pasti berhasil. Mari tambahkan ini dan kita sukses. Oh, siapa yang menangis di sana? Cucuku tunggu sebentar, kakek sedang dalam perjalanan. Makan, aku lapar. Dan inilah tugas pertama. Aku ingin salat. Perhatikan baik-baik dan sekarang ayo mulai. Salat? Itu mudah. Aku bisa menangani ini. Tidak masalah. Jadi mulai dari mana ya? Kita harus menanam sayuran. Dan untuk ini, aku butuh tanah. Sekarang kamu harus menuangkan bijinya. Lalu, kita akan menguburnya dengan spatula. Seperti ini. Nah, sudah bagus. Sudah siap. Sekarang aku harus menyiramnya dengan baik. Oh, keren. Apa yang kamu lihat? Aku punya segalanya yang alami. Kakek, ada air yang bocor di sana. Apa? Oh, apa yang harus aku lakukan? Oh, aku bisa menghapusnya dengan siku ini? Nah, tidak ada yang terjadi. Baiklah. Bagaimana kabar salatku? Wah, dia sangat cepat tumbuh. Ya, inilah yang aku butuhkan. Sekarang saatnya panen. Gunting bisa dipakai untuk potong daun dari bagian atas dan sajikan dengan indah di atas biring. Dan inilah roti yang segar. Saatnya memotongmu. Nah, keren. Ayo kita taruh ke salad. Dan tentu saja apa tanpa kacang. Dan juga di dalam saus tomat. Tuangkan semuanya ke dalam mangkuk. Wah, cantiknya. Dan inilah dinosaurus yang akan melengkapi gambar ini. Nah, inilah yang kita butuhkan. Ini sangat indah. Baiklah, kita tidak boleh membuat lebih buruk. Ini dia saladnya. Aku taruh di piring. Dan sekarang saatnya mengambil bawang. Aku akan memotongnya juga. Oh, tidak. Mataku berair. Aku seharusnya memakai kacamata pelindung. Ini dia. Nah, sekarang lebih baik. Aku akan terus menghias saladku. Oh, ini sangat imut. Kit pasti menyukainya. Ah, hiasan apa itu? Nah, sekarang aku akan menunjukkan caranya. Sedikit krim asam di atas piring. Lalu, kita membentuknya dengan sendok. Wah, keren. Dan inilah blenderku. Aku akan membuka tutupnya. Dan memasukkan roti ke dalamnya. Sekarang, kita pakai kekuatan penuh. Sekarang, remah roti ini perlu diolaskan ke krim asam. Nah, itu saja. Aku akan menutupi seluruh area. Sampai jumpa, mixer. Nah, sekarang aku akan memotong lobak, ya. Bingo! Oh, benar. Ini dia pemotong profesionalku. Lobak. Mentimun. Dan wortel juga. Saatnya untuk pekerjaan yang bagus. Aku butuh pinset. Ambil satu kubus dengan hati-hati. Tata polanya di atas piring. Dan beberapa... Hiasan hijau. Wah, keren. Awesome! Nah, Kate. Saatnya mencoba. Oh, betapa indahnya semuanya. Apa itu dinosaurus? Apa dia bisa dimakan? Oh, sepertinya tidak. Baiklah. Dan apa ini? Oh, roti kacang dingin. Kakek, hidangan ini tidak enak. Oh, ini emot sekali. Sekarang aku akan mencobanya. Terlihat sangat enak. Tapi entah kenapa rasanya tidak enak. Maaf, kakak. Jadi, apa ini? Aku akan mencobanya. Wah, ini mengerikan. Semua makanan kalian tidak enak. Dan aku masih lapar. Baiklah, sekarang aku mau telur goreng. Aku harap kalian melakukannya dengan lebih baik kali ini. Ayo mulai. Telur goreng? Baiklah. Bagi kau itu mudah. Aku tidak akan mengecewakanmu. Jadi, pertama, aku butuh minyak. Aku akan menemangkannya ke dalam panci. Bagus. Dan sekarang, cetakan silikon untuk telur. Oh, terlihat pasti akan sangat lucu. Dan sekarang, aku harus memisahkan kuning telur dari yang putih. Aku bisa melakukannya dengan mudah. Bolehlah. Kuning telur akan jadi mata kelincinya. Wah, hebat. Dan yang putih akan jadi tubuhnya. Ya, dia sangat lucu. Itulah yang dibutuhkan. Apa yang dibuat kakek? Saatnya menguji penemuan sinar pembesarku. Semoga saja ini berhasil. Wah, benar. Tapi telurnya terlalu besar. Aku harus membuatnya lebih kecil sekarang. Oh, tidak. Sekarang ini terlalu kecil. Oh, ayolah. Ah, baiklah. Yang besar lebih baik. Ya, kamu tidak bisa memencahkannya begitu saja. Aku akan butuh palu. Ayo, kita mulai. Oh, bagus. Sekarang, aku menuangkannya ke dalam panci. Oh, ternyata bagus. Dan kekuatan maksimal. Hei, jangan mengintip. Terserah saja. Aku juga punya cetakan di sini. Harus dikasih minyak dulu. Beberapa tetes untuk masing-masing. Lalu, bagikan dengan kuas. Nah, bagus. Sekarang aku akan memecahkan telur ke dalam setiap bentuk. Oh, bagus. Oh, lihatlah. Itu jadi kenaat keren. Sekarang aku butuh panci. Kita turunkan cetakan ke dalam. Dan kita bisa mulai memasak. Untung aku punya timer khusus. Dan itu sangat stylish. Keren. Oh, ternyata sudah siap. Sekarang waktunya untuk mengambil. Wah, terlihat hebat. Kita mengeluarkan telur dari cetakan. Wah, cantik banget. Tidak perlu tepuk tangan. Aku tahu itu bagus. Alpukat sangat cocok dengan telur. Aku keluarkan bijinya. Dan memubah daging buah jadi bubur tepat di kulitnya. Sekarang aku butuh sepotong roti. Dan akan aku olesi dengan pasta alpukat ini. Nah, itu dia. Oh, ternyata sangat bagus. Dan di tengahnya aku kasih telur. Dan juga kita tambah hiasan hijau. Itu dia sandwich telur. Itu sangat aneh. Oh, baiklah. Tapi telur raksasaku sudah siap. Dan aku akan menaruhnya di piring. Sepertinya saus tomat juga tidak akan cukup. Aku akan memberi mereka semua ke dalam sana. Itulah yang dibutuhkan. Kelinciku juga sudah siap. Aku akan menaruhnya di piring. Nah, Kate. Apakah kamu siap? Wah, mereka semua sangat berbeda. Tapi mari kita mulai dengan yang termanis. Aku akan coba sekarang. Hmm, ini sangat lezat. Aku menyukainya. Dan siapa berikutnya? Biarkan sandwich telur ini. Oh, rasanya biasa saja. Tapi bagaimana dengan satunya? Oke. Mari kita coba. Ini sangat biasa. Aku tidak suka alpukat. Sandwichnya payah. Wah, ini telurnya sangat besar. Baiklah, aku harus mencobanya. Aneh. Tidak, aku tidak suka. Dari semua hidangan ini, kelincinya yang menang. Selamat, kakak. Kore, aku menang. Terima kasih, Kate. Dan kalian iri diam-diam. Amen. Apa kalian menyukai video kita hari ini? Maka jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di Hahanom. 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 Sampai jumpa lagi di Hahanom.